Aksi neka dilakukan seorang pria di Cirobon, Jawa Parat yang mencoba membakar sebuah SPBU. Pria tersebut tiba-tiba mendatangi kendaraan yang tengah mengisi BPM dan melemparinya dengan korek api. Seketika api menyombar tangki sepeda motor dan membuat pengendara serta petugas SPBU panik. Peristiwa terjadi di salah satu SPBU di Jalan Raya Sunan Gunung Jati, Desa Adidharma, Kecamatan Gunung Jati pada Kamis 8 September. Sekitar pukul 9.13 waktu Indonesia Parat. Dari penelusuran polisi melalui CCTV di sekitar lokasi, pelaku datang berjalan kaki dan masuk dari samping SPBU. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat melakukan pengamatan di sekitar lokasi. Diketahui pelaku mendatangi SPBU dengan membawa tiga kotak korek api kayu. Tiba-tiba saja pelaku mendekati kendaraan korban berinisial MS yang sedang mengisi BPM di SPBU tersebut. Pelaku kemudian menyalakan korek api, lalu memasukkannya ke dalam lubang tangki motor. Seketika itu, api menyombar tangki sepeda motor dan nozzle SPBU. Setelah melakukan pembakaran, pria itu kemudian meninggalkan lokasi. Petugas SPBU yang melihat tangki terbakar langsung berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Dikutip dari tribun jawabar.id, polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku yang diketahui berinisial WO 68 tahun tak lama setelah kejadian. Kasat reskrim Polaris Cirobon Kota, AKP Perida Apriani Sisera Panjaitan mengatakan, WO diduga mengalami gangguan jiwa akibat depresi. Hal itu diketahui dari penuturan saksi dan korban. Selain itu, polisi juga mengaku kesulitan saat memeriksa WO lantaran jawaban yang diberikan tidak jelas. Pihak kepolisian kemudian akan memeriksa WO lebih lanjut ke psikiater untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Terima kasih telah menonton!